Apa yang sebenarnya sedang terjadi di tubuh Partai Hanura dan bagaimana solusi terbaik bagi Partai Hanura ke depannya? Kami akan perbincangkan hal ini dan di studio kami telah hadir Pak Dadang Rusdiana, ini adalah Wasekjen DPP Hanura. Ini dari kubu yang menginginkan Osman Sabta Ondang dipecat dari Ketua Umum. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang juga Wasekjen dari kubu Osman Sabta Ondang, namun hingga saat ini kami masih belum bisa menghubungi untuk pagi hari ini. Kami hadirkan juga melalui telpon analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, melalui sambungan telpon. Selamat pagi Pak Ubed. Selamat pagi Pak Ubed. Saya mau tanya ke Mas Darus terlebih dahulu nih, apa yang sedang terjadi di Hanura dan kenapa terasa tiba-tiba begitu? Saya kira ini panjang perjalanannya ya, karena tentu dalam kepemimpinan Pak Usman Sabta ini ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh para Ketua DPD. Itu yang kita tangkap dari apa yang disampaikan di dalam Mosi Tidak Percaya oleh para Ketua DPD. Ada dua hal, saya kira dua hal pokok. Pertama adalah persoalan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap fakta integritas. Dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan. Tidak pernah ada pengambilan keputusan yang berlandaskan dengan benar pada ADRT. Pengambilan keputusan cenderung subjektif, individual, dan kemudian one way communication. Dia memegang arah secara otoriter. Apalagi misalkan dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan pilkada. Keputusan apa yang bisa ada contohkan? Dalam persoalan pilkada misalkan. Tidak ada pengambilan keputusan padahal produk pengusungan itu adalah SK Dewan Pimpinan Pusat. Tidak ada yang melalui proses pengambilan keputusan berdasarkan rapat-rapat BPH ataupun rapat plenum. Kemudian penentuan gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, itu harus melalui proses pengambilan keputusan bersama-sama Dewan Pembina. Itu pun tidak pernah dilakukan. Kemudian juga tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang harusnya transparan, terbuka dengan menggunakan mekanisme yang benar, itu tidak pernah terjadi. Sampai sekarang kita tidak tahu arah dari uang-uang partai ini diarahkan kemana, dan bisa kita nanti buktikan bahwa ternyata tidak disimpan dengan benar, sesuai dengan prosedur. Kemudian dari pakta integritas. Di dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Pak Osot, yang disaksikan waktu itu oleh Pak Hoerudin Ismail dan juga Pak Subagio Haye sebagai penasehat, disitu ada kewajiban dan disanggupi oleh Pak Osot bahwa menjaga soliditas partai. Itu tidak pernah beliau jaga. Jadi beliau semena-mena misalnya memecat ketua DPD tanpa proses yang benar. Menembarkan aroma ancaman. Jadi semua orang diancam, akan diganti, akan dipecat, sehingga semua ketua DPD, ketua DPC merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa berkreativitas, ragu-ragu mengambil keputusan, karena takut DPD dipecat, sehingga Hanura semakin anjlok elektabilitasnya. Dan itu menunjukkan kinerja kepemimpinan yang sekarang, ketika berdasarkan hasil survei, anjlok terus elektabilitas, berarti ada sesuatu yang salah. Apa dasar ancaman pemecatannya itu? Maksud saya kalau gini, kalau dipecat bahwa tidak berhasil dalam sebuah program Hanura, kan wajar-wajar saja kalau diganti. Lalu apa ancaman dasarnya? Kadang-kadang kan aneh juga ya, misalkan seseorang terlambat rapat, hadir rapat dalam undangan DPP, ketua DPD hadir, tapi kemudian yang terlambat, kemudian dia mengancam, saya akan pecat sudara, saya akan PLT-kan sudara. Ada orang ketua DPD yang pulang karena anaknya sakit, dia ancam seperti itu. Jadi saya kira aneh sekali, kemudian ada beberapa ketua DPD yang dipecat, dengan alasan-alasan yang tidak jelas, sudah di PLT-kan. Kita pun sempat heran, kenapa ini orang bisa dipecat, bisa di PLT-kan. Karena kita pun selaku pengurus DPP, tidak pernah bahwa keputusan itu misalnya diambil dalam sebuah rapat pleno ataupun rapat pimpinan harian. Yang di rapat pleno atau rapat pimpinan harian itu harus melibatkan unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat, DPP, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak pernah dilakukan, sehingga akhirnya ketua DPD mendesak, dan itu diberikan ruang di dalam anggaran rumah tangga, pasal 16 ayat 1, bahwa rapat DPP itu bisa memberhentikan ketua umum dalam kondisi tertentu. Kondisi yang sangat darurat, mendesak, dan nanti akan ditindak lanjuti oleh ketua Dewan Pembina. Dan kemudian yang 27 DPD itu mendesak untuk menyelenggarakan Munaslub. Jadi mudah-mudahan semuanya selesai dengan Munaslub. Jadi semua persoalan berat organisasi akan diselesaikan dalam Munaslub. Oke, saya mau nanya ke Pak Ube dulu ya, melalui telepon Pak Ube. Ini sedang memasuki tahun yang sangat penting sebenarnya bagi partai. Dan seperti tadi dikatakan bahwa ini kan sudah ada penentuan untuk calon kepala daerah dan lain-lain. Kondisi Hanura yang tiba-tiba kita lihat mengapa sampai ada saling mengklaim dan mencopot seperti ini. Apa implikasinya yang bisa Anda perhitungkan begitu? Iya, pertama bahwa apa yang terjadi di Hanura itu menunjukkan satu dalam tanda petik ya, kegagalan mengelola konflik. Bahwa beragam kepentingan yang berbeda, ada perbedaan gaya leadership yang ditampilkan oleh OS, itu kemudian tidak mampu direspon dengan baik oleh kader atau di dalam struktur partai Hanura. Padahal saya sebetulnya sudah memprediksi dengan latar belakang OS yang dari ormas, latar belakang ormasnya dan kultur politiknya atau budaya politiknya, sebetulnya dapat diduga bahwa OS akan menggunakan model-model leadership seperti yang terjadi. Kumpinannya tidak mengejutkan buat Anda begitu? Iya, jadi sebetulnya itulah gaya kumpinannya OS yang harus dipahami oleh Hanura sebelum kemudian Pak Wiranto minta OS untuk menjadi Ketua Umum pada waktu itu. Ditahan di situ Pak UB, apakah ini juga sudah ada pada saat OS akan menduduki atau sudah baru menduduki posisi Ketua Umum? Sempat ada perbincangan inikah? Karena gaya OS ini kan sebenarnya sudah, orang sudah kenal sebenarnya. Ini mungkin anggap sebuah kehilapan yang kita lakukan ya, karena saya sepakat dengan Pak UB tadi bahwa kultur kepemimpinan yang ditampilkan oleh Pak OS memang sangat tidak sejalan dengan kultur yang kita kembangkan dengan nilai-nilai partai yang ada. Tapi ini tidak pernah menjadi masalah di awal pada saat OS akan menjadi... Tentu ini kan ada kelebihan dan kekurangan. Kita ada melihat faktor kelebihan waktu Pak OS mau tampil sebagai pimpinan, salah satunya misalnya pengalaman berorganisasi, kemudian juga beliau adalah orang yang dinilai bisa memberikan yang besar, terutama dari sisi kelompokan partai yang selama ini selalu problemnya adalah problem finansial. Tadinya seperti itu. Tapi akhirnya kan yang kita nilai ada nilai-nilai kebaikan di Pak OS itu ternyata tidak pernah diberikan dengan sesungguhnya di Hanura bahwa beliau bisa membesarkan Hanura dengan fasilitas dan sebagainya itu tidak pernah terjadi. Bahkan kantor pun kita bayar dan sebagainya, bukan dari Pak OS, kita sendiri yang dari Kas Patai sebelumnya. Jadi sebetulnya nilai-nilai lebih yang kita harapkan itu tidak pernah terjadi. Tapi nilai-nilai buruk kepemimpinannya yang itu diberikan kepada kita dan itu menjadi problem pada hari ini. Oke, kalau Pak Ube, Anda melihatnya tampaknya memang tidak ketemu. Gaya kepemimpinan OS ini sebenarnya tidak mengejutkan. Tapi tampaknya ada sisi lain juga dibalik kekecewaan dari 27 DPD di sini yang mengklaim ingin mengganti Ketua Umumnya, yaitu tidak memenuhi apa yang disepakati ataupun diharapkan dari Ketua Umumnya OS ini. Iya, saya kira faktor lain yang nampak terlihat dan bisa dicermati adalah betapa sebuah partai itu memerlukan modal finansial yang cukup untuk mengelola partai dan juga termasuk mengelola pilkada di lebih dari 117 kepala daerah itu. Jadi saya kira itu membutuhkan biaya besar. Nah, dalam kontak itu saya menduga mengapa kemudian OSU mengambil jalan nampak otoriter ya dalam mengambil keputusan untuk soal pilkada, itu menutup ruang-ruang pengetahuan dari banyak pengurus tentang apa yang kemudian disebut adanya dugaan mahar politik di dalam proses itu. Saya kira itu yang dilakukan oleh OSU untuk menutup agar kemudian pola-pola itu tidak terlalu banyak diketahui oleh kader partai. Nah, sayangnya ada dua yang disayangkan. Pertama, OSU tidak memberikan penjelasan clear terhadap sekjen misalnya. Kemudian yang kedua, lingkaran-lingkaran elit partai Hanura ini saya kira kurang memberikan semacam edukasi kepada Pak OSU untuk bagaimana melolak partai dengan kultur partai Hanura. Jadi kalau mungkin secara administratif Pak OSU tahu. Tetapi di dalam organisasi itu selalu ada budaya organisasi. Karakter Hanurannya sendiri begitu ya? Iya, itu nampaknya tidak terbentuk dalam beberapa bulan ini. Kalau soal mahar itu, ini kan juga ada argumentasi bahwa ya wajar-wajar saja kalau partai itu meminta urunan dari para kadernya, khususnya mereka yang memiliki kelebihan begitu. Karena toh partai juga butuh dana operasional gitu. Sejauh apa sebenarnya sahnya ini bisa meminta? Kalau urunan dan sumbangan untuk partai itu sah-sah saja ya. Sesuai dengan perundang-undang juga dibolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan itu kan adalah uang yang kemudian untuk bisa mengeluarkan surat dukungan dari partai. Jadi itu yang sebenarnya yang tidak diperkenankan. Tapi kalau hanya sekedar bersedia untuk memberikan dana untuk Tunggara Antilkada, saya kira itu bagian dari sumbangan ya. Tapi kan harusnya tidak menjadi syarat keluarnya SK dari sebuah partai. Bagaimana menentukan itu ya? Maksud saya, misalkan saya ingin menjadi seorang kepala, atau ingin maju sebagai kepala daerah begitu. Saya membungkus uang ini dalam bentuk ini sumbangan bagi partai. Tapi secara tidak langsung ternyata ketua saya akhirnya memajukan saya sebagai calon kepala daerah tersebut. Ini kan sebenarnya dibilang mahar, ya enggak kok ini sumbangan saya biasa saja. Itu bagaimana ya partai ataupun masyarakat bisa melihat, oh itu sebenarnya dia dalam tanda kutip menyogok agar dia bisa dimajukan oleh partai. Atau sebenarnya benar-benar sumbangan biasa? Kalau dia untuk menjadi prasyarat dikeluarkannya calon kepala daerah, itu dalam tanda petik dia bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan partai. Tapi kalau misalnya hanya menyatakan bahwa nanti saya sanggupi setelah jelas pencalonannya, dan dia tunjukkan memang punya potensi untuk memiliki modal, saya kira itu sah-sah saja, itu bentuknya sumbangan. Jadi tidak mengikat untuk kemudian menjadi prasyarat pencalonan kepala daerah. Nah ini juga, ini sebenarnya ruang kemungkinan untuk adanya sebuah regulasi di dalam undang-undang politik walaupun di dalam PKPU, agar kemudian batasan-batasan tentang sumbangan, batasan tentang mahar itu seperti apa itu harus clear di dalam aturan main. Nah karena aturan mainnya tidak ada, akibatnya seperti ini. Saya kira sampai kemudian harus membuat paharan-paharan menjadi konflik kan sekarang ini. Oke, nanti saya ke Mas Darus lagi. Ini ada dua hal nanti yang akan saya tanyakan. Benarkah bahwa memang terdeteksi ada dana partai yang masuk ke rekening perusahaan Oso? Dan yang kedua adalah, lalu siapa pengurus resminya dan bagaimana nanti menentukannya? Kita akan kembali dengan pertanyaan tersebut sesaat lagi.